Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel yang bakalan bahas tutorial audio production khusus untuk pengguna Presonus Studio One Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir dan support channel ini Buat teman-teman yang baru saja mendarat di channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian Sebelum kita masuk ke segmen tutorialnya buat teman-teman kalau mau request tentang tutorial seputar Presonus Studio One bisa langsung komen di bawah nanti saya bakalan usahakan untuk ulas request-an kalian Oke, sesuai dengan judul, kali ini aku bakalan mixing vokal lagi karena mixing vokal ini termasuk topik yang sering banget kalian request Oke, masih dengan rules yang sama yaitu menggunakan plugin yang free atau menggunakan stock plugin dari Studio One Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi install VST atau plugin bajakan yang mungkin malah justru membahayakan PC dan laptop kalian Oke, kita langsung ke projectnya Jadi di sesi tutorial kali ini objeknya adalah sebuah lagu yang cenderung melo nih komposisinya cuma simple aja Jadi dia ada piano kemudian disini juga ada pad dari pianonya itu kemudian quartet string ada double bass, solo, viola, dan violin udah gitu aja untuk musiknya kemudian di vokalnya ini cuma ada 4 track yang pertama untuk lead vokal ini aku warnain orange di interlude-nya dia ada shouting ada teriak-teriak sedikit aku pisahin tracknya Oke, kemudian disini ada 2 track backing vokal yang mungkin di sesi kali ini nggak akan aku proses dulu kita fokus di lead vokalnya dulu aja Oke, jadi disini untuk vokalnya sendiri aku rekam pakai mic AT2035 dari Audio Technica jadi pada saat proses rekaman aku langsung pakai preamp dari DSP di Zengo nah disini aku pakaiin yang namanya PA31 dan VX1A biasanya ya aku cuma pengen nambahin body di 100 kemudian nambahin agak biar clarity-nya juga lebih dapet aku naikin di 5K di boost sedikit tapi tergantung sama penyanyinya ya jadi nggak bisa dibikin patokan juga tergantung karakter dari vokalnya itu sendiri nah disini kenapa aku langsung processing dari mic langsung DSP kemudian jadi di DAW-nya sudah merekam data yang sudah terproses itu karena aku pengen dapetin data yang bener-bener rekaman itu udah enak duluan jadi kalau misalnya datanya udah enak duluan di depan kita pada saat proses mixing juga nggak terlalu banyak processing nggak terlalu banyak plug-in yang bakalan bertumpuk-tumpuk ke bawah yang justru malah takutnya nanti akan jadi over processing ke data rekaman itu sendiri oh iya aku disini aku mau nekanin buat teman-teman ya mungkin yang masih belum pisahin antara proses editing dan proses mixing mulai sekarang coba untuk tertip lah untuk disiplin untuk membedakan antara proses editing dan proses mixing jangan melakukan proses editing pada saat sudah masuk sesi proses mixing yang pertama bisa bakalan bikin workflow kalian jadi berantakan yang kedua kamu bakalan kehilangan banyak waktu banget jadi kalau misalnya sudah selesai sesi rekaman better langsung clean up aja deh jadi misalnya kayak ngilangin noise atau misalnya kalau misalnya take vocal nih yaudah sekalian aja di tune sesuai dengan nada dasar yang dimainin di lagu itu jadi semuanya udah beres nih semuanya udah dimaksimalin di editing hal-hal yang merupakan proses editing kemudian pada saat proses mixing udah kita tinggal running aja tuh pakai data yang bener-bener sudah perfect yang sudah maksimal dari hasil rekaman yang kalian dapat kita langsung aja ya mungkin kita denger dulu lagunya plus vokalnya yang belum diproses oke kita dengerin dulu ya kalian bisa denger sendiri untuk data vokalnya sendiri udah bagus menurutku ya menurutku sendiri udah bagus oke yang pertama aku bakalan pasang pro eki disini cuma untuk cutting frekuensinya agak ganggu aja disini ada di frekuensi 340 aku cut sekitar min 2 mungkin kita dengerin dulu yang ganggu frekuensinya disini ada di frekuensi 340 disini ada di frekuensi 340 disini ada di frekuensi 340 kita cut aja min 2 kemudian selanjutnya ada di fat channel ini semacam channel strip kali ya tapi urutan gini bisa dipindah bisa dipindah posisinya equalizer dulu atau compressor dulu atau sebaliknya disini ada high pass filter atau gate high pass filter dan gate compressor yang modulnya juga ada 5 standard tube rc500com vt1com kemudian di equalizer juga ada beberapa modul standard passive vintage rc500eq dan vt1eq oke di compressor dulu ya disini aku cuma pake 2 2 modul sih compressor dan equalizer untuk di compressor nya aku pake tubcom ini kayaknya simulasi di CLA 2A kalau gak salah kayaknya setup di 4.3 peak reduction nya di 5.3 disini aku gak gak mau compress terlalu banyak jadi tipis aja ini kita bisa lihat di ref nya aja kali ya coba selamat menikmati selamat menikmati bisa teman-teman lihat di matter nya disitu redaksin nya gak sampai lebih dari min 5 mungkin masih bisa aku kurangin dikit lagi biar gak terlalu compress di min 3 aja kemudian selanjutnya di equalizer disini sebenernya sama kayak yang aku pake di DSP nya zengo ya yang tadi ada VEQ1A kalau disini namanya passive EQ sama penggunaannya aku nambahin body sedikit tapi aku attend sedikit attend weight itu dikurangi sedikit di beberapa di frekuensi sekitar 100 nya kemudian aku boost lagi di 4.8 di frekuensi 5K ya attend weight sedikit nah suaranya jadi kayak gini sebelum ya sudah sudah tipis banget cuma kasih clarity aja di high nya ya oke selanjutnya disini karena sebenernya belum terlalu nempel ya sama ininya musiknya jadi aku bikin 2 effect channel yang pertama delay delay dan reverb 2 track ini caranya klik kanan aja di bebas dimana kemudian di add effect channel 2 kali terus yang pertama kita namain delay yang kedua reverb untuk di delay aku pakai analog delay ya masih bawaan juga dari preson studio 1 disini pakainya 1 per 8 di double kemudian feedbacknya juga gak terlalu banyak biar pengulangannya gak terlalu panjang ya terus ada low cut juga di 200 high cut juga di 2.5K sama kasih drive sedikit biar lebih subtle aja lebih kedengeran kemudian lebar width nya aku di 70 di pilihan tangan ya yang tengah zoom jadi karena ini desain jadi full wide signal mungkin kita coba dulu untuk di oh ya sebelumnya oke 2 track effect ini kuruting ke vocal ya ke vocal ini vocal bass kalau misalnya teman-teman bingung carinya ini tinggal di drag ke atas aja nah dia baru muncul oke kemudian aku pasang ya di lead vocal nya tadi ini juga udah aku pasang tinggal di plus delay karena namanya di le tadi ya udah aku aktifin bunyinya jadi kayak gini kita kasih efek agak-agak lebar oke enak ya kemudian setelah itu reverb nah di reverb ini sendiri aku pake room reverb bawaan studio one juga disini aku pake preset concept hall cuma aku modif di width nya ini eh sorry di height nya ya height nya aku kurangin kemudian di karakternya disini aku takatik sedikit sih nanti bisa kalian bandingin dengan yang preset aslinya long hall ya nah kemudian sebelum reverb sendiri disini aku pake pro EQ jadi aku filter dulu ya pake equalizer ini karena biasanya untuk di beberapa frekuensi yang saya cut ini kalau kena reverb dia malah jadi dengung gak enak jadi malah ganggu clarity dari vocal track utamanya jadi aku di high pass atau low cut sama di cutting sekitaran 500 oke kita coba dengerin dengan reverb oke kurang lebih gitu untuk lead vocal nya udah cukup udah cukup ngeblend udah cukup in context juga dengan apa yang ada di kepalaku ya kemudian disini ada track keduanya yaitu untuk shouting nya disini aku pengen shouting nya tuh agak mundur ya kita denger dulu deh jadi aku bikin agak mundur volume nya aku turunin sekitar min 4,5 kemudian untuk processing nya aku samain aja karena karena memang ya sesi yang sama penyanyi yang sama berikut juga dengan berikut juga dengan efeknya ya udah aku drag aja sama persis cuma karena ini disini agak mundur fade channel nya aku turunin high nya aku tambahin attenuate ya dikit kita coba denger dulu sambil adjust oke perfect oke kita mungkin tinggal adjust di efeknya biar lebih support lagi selamat menikmati ya cakep, kita coba cek lagi untuk habis interload, disitu ada slow part oke, disini mungkin reverbnya aku bakalan tambah dikit, aku pakai automation ya, mulai dari sini aja oke oke, kita next ke vokal bassnya, disini aku pakai compressor dikit aja, karena memang nggak terlalu dynamic banget vokalnya, jadi coba jagain aja biar nggak lompat-lompat banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan vokal aja ya vokal utama dan shoutingnya oke, kurang lebih gitu ya jadi untuk resum lagi nih dari awal, yang penting aku tekanin untuk dapatin data yang bener-bener clear, yang bener-bener bagus, itu tuh bakalan bikin bisa teman-teman lihat sendiri untuk tools yang aku pakai juga nggak terlalu banyak dan nggak terlalu ribet, bahkan cuma pakai bawaan aja udah cukup kemudian setelah itu jangan lupa kasih delay dan reverb time-based effect untuk dapatin dan disini memang yang aku pengen memang nuansa melonya biar lebih dapat ya, jadi aku butuh itu bener-bener agak-agak lebih basah, lebih berasa untuk supporting lagunya itu sendiri kemudian setelah itu step terakhirnya yaitu jangan lupa untuk automation, kayak misalnya tadi ada beberapa efek yang masih bisa support lebih, kayak tadi di reverbnya aku naikin di bagian akhir, kalau emang dirasa butuh di support lagi, kita tambah lagi jadi dirasain aja kalau misalnya butuh dinaikin, naikin aja, sesuai dengan kebutuhan di lagu itu ya oke mungkin video kali ini segitu aja, kalau misalnya ada part-part di dalam video tutorial ini yang mungkin teman-teman masih bingung, tinggalin pertanyaan di kolom komentar aja, nanti aku bakalan jelasin sampai jumpa di video selanjutnya, saya Meketem dari Moonsatura Studio, pamit